Di zaman Sayyidina Umar Ibn Khattab R.A. ketika penentuan ini dilakukan ada satu usul yang sangat masuk akal yakni tahun satu islam harusnya ditentukan dari pertama nabi dapat wahyu Islam pun dimulai dari saat nabi dapat wahyu yang notabene berarti 13 tahun undur tapi kemudian para sahabat menentukan bahwa tahun ke satu islam ini itu sejak hijrahnya nabi ke Madinah salah satu pertimbangan kenapa kok tahun ke satu hijrah itu ditentukan dari hijrahnya nabi SAW adalah karena dalam surat Al-Hashr mulai dari ayat ke delapan itu membicarakan tentang kualitas orang muhajirin tapi di ayat ke sembilannya itu membicarakan tentang kualitas orang ansor baru nanti di ayat sepuluhnya membicarakan tentang kualitas kita orang-orang yang belakangan maka tidak boleh dilepas kontribusi atau kualitas orang ansor ketika menerima orang-orang muhajirin sebagai satu bentuk hijriah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati